assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke berjumpa kembali bersama saya di akbal channel apa kabar semua mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam segala urusan serta dilimpahkan rejakinya amin di kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang persoalan yang sering dialami untuk pengguna kijang ya terutama untuk settingan pengapian ataupun settingan delko yang berada mentok ya baik mentok kiri ataupun mentok kanan seperti yang bisa kita lihat untuk di mobil ini untuk settingan platina untuk settingan delko nya dia mentok ke kiri ya seperti ini untuk settingan delko nya dia mentok ke kiri ya kalau posisi kita menghadap ke mobil jadi sebetulnya untuk settingan mentok kiri ini kalau saya ukur baik dari sudut bukan platina ataupun sudut duel serta timing pengapiannya juga ini sudah pas ya sebetulnya tetapi terkadang memang banyak juga yang di mobil yang lain jadi untuk si derko ini sudah mentok tetapi untuk timing pengapian ini belum bisa tercapai artinya belum bisa pas ya jadi kita tidak bisa merubah timing pengapian lagi karena si delko ini sudah mentok seperti itu nah sebetulnya untuk di mobil ini meskipun mentok dia sudah pas mungkin nanti kita coba buktikan saja untuk membuktikan bahwa memang meskipun ini delko mentok tetapi untuk settingan pengapian sudah pas tetapi terkadang kita ingin memposisikan ataupun membuat setelan delko ini berada di tengah agar mungkin kita bisa lebih leluasa ya untuk menyetelnya jika posisi delko sudah berada di tengah sehingga untuk penyetelan pengapian menjadi lebih enak seperti itu ya jika kondisi setelan delko berada di tengah nah jadi disini saya akan coba sedikit membahas faktor apa saja yang menyebabkan si setelan delko ini mentok ini terutama untuk mobil kijang 5K ya yang masih menggunakan platina dan untuk pakum delko nya juga masih seperti ini ya yang masih ada putaran setelan octan selector untuk bagian belakangnya untuk yang menggunakan delko CDI biasanya kan dia sudah sistem pakum delko nya sudah berbeda ya tidak seperti ini mungkin untuk penanganannya agak sedikit berbeda ya seperti itu tetapi ini kini untuk video kali ini kita khususkan untuk yang 5K saja dulu mungkin di lain kesempatan kita akan bahas untuk permasalahan yang untuk dipakum yang 7K seperti itu jadi ikuti terus videonya jika memang ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar jika nanti kita ada waktu untuk membalas kita coba balas ya ataupun tidak ini nanti kita coba buatkan videonya lagi jika memang masih ada yang kurang jelas tetapi jangan di skip untuk videonya karena untuk tidak membuat gagal paham seperti itu ya karena banyak sekali yang kadang-kadang berkomentar tentang apa yang sudah kita jelaskan di video seperti itu oke jadi mungkin saya akan coba hidupkan dulu ya untuk membuktikan bahwa walaupun si timming pengapiannya maksudnya si setelan delko nya ini berada mentok seperti ini tetapi untuk sudut duel dan timming pengapiannya ini sudah pas saya akan coba hidupkan dulu untuk mobilnya lalu kita coba ukur setting settingan pengapian serta sudut duelnya nah nanti jika sudah kita ukur baru saya akan coba sedikit menjelaskan tentang permasalahan apa saja yang menyebabkan setelan delko ini mentok seperti ini dan bagaimana caranya agar kita bisa membuat si setelan delko ini berada di posisi tengah untuk setelannya seperti itu untuk mobil disini sudah saya hidupkan dan untuk alat mengukur timming pengapian serta pembacaan sudut duelnya juga sudah saya pasang ya nah disini saya akan coba buktikan bahwa memang walaupun setelan delko ini mentok ke kiri untuk setting pengapian ini sudah pas ya untuk tim mobil ini kita coba lihat ya untuk delko dia masih mentok ke kiri dan kita coba cek kalau kayak timming leg bahwa timming pengapiannya disini sudah terlihat untuk timming pengapiannya ini di angka 15 derajat ya mungkin untuk di kamera sangat sulit terlihat tetapi kalau kita lihat langsung ini dia berada di angka 15 derajat untuk timming pengapian saat mobil stasioner seperti ini ya mungkin susah juga ya untuk mengambil gambarnya tetapi kalau kita lihat memang dia berada tepat di 15 derajat saat stasioner nah untuk sudut duel ataupun bukan platina disini terbaca di angka kisaran 55 derajat yang mana untuk 55 derajat ini masih dalam angka standar karena untuk standarnya kan di 52 derajat tetapi disini terbaca 55 karena untuk toleransinya kisaran 8 derajat nah untuk untuk yang bawah ya untuk yang bawah disini kisaran 55 derajat seperti ini jadi untuk bukan platina ataupun setelan platina sebetulnya sudah cukup seperti itu ya tetapi untuk setelan Delco ini berada mentok seperti ini saya matikan dulu untuk mobilnya nah tadi sudah kita buktikan sama-sama ya walaupun untuk timming pengapian jika saya perlihatkan di kamera sangat tidak jelas ya tetapi kalau saya lihat langsung disini ini memang berada di angka 15 derajat sedangkan untuk posisi Delco dia masih mentok nah disini saya akan coba jelaskan faktor apa saja yang menyebabkan setelan Delco ini mentok seperti ini dan bagaimana agar kita bisa membuat posisi Delco menjadi di tengah yang pertama yang harus diperhatikan adalah kondisi pakum Delco ya nah untuk pakum Delco ini ini dipastikan masih berfungsi dengan baik artinya tidak tidak bocor dan untuk selangnya juga dipastikan ini ada hisapan ya karena banyak sekali kasus untuk selangnya ini disumbat ya entah karena permasalahan apa terkadang saya sering menemukan untuk pakum Delco masih bagus tetapi untuk selangnya disumbat seperti itu jadi pastikan yang pertama faktor penyebab pertama untuk setelan Delco yang tidak bisa di tengah ini karena kondisi pakum Delco yang sudah bocor ataupun sudah tidak berfungsi serta untuk selangnya juga ini pastikan tidak tersumbat itu faktor utama ya pastikan si pakum Delco ini tidak bocor ataupun selang tidak tersumbat karena jika si pakum Delco ini tidak berfungsi pasti setelan Delco akan mentok seperti ini itu faktor yang pertama untuk faktor kedua pastikan untuk pemasangan Delco ini jika kita sudah pernah membongkar ataupun melepas Delco pastikan untuk pemasangannya dia pas artinya saat posisi top silinder satu artinya saat posisi top silinder satu si busi ini dia mengarah kesini si rotor maksudnya si rotor dia mengarah kesini mungkin kalau kita putar apa kruk asnya dia harus berada di posisi ini jadi waktu dipuli ini kan ada angka 0 susah ya ngambil gambarnya susah intinya untuk dipuli biasanya ada coakan dan di kepertiming timing juga ada angka 0 jadi untuk posisi coakan ini dan angka 0 sejajar dan posisi derko ataupun rotor dia menghadap lurus seperti ini jadi pastikan itu dulu dia menghadap benar-benar lurus yang artinya itu sudah pas untuk pemasangan derakonya karena jika geser satu mata saja ini akan membuat si rotor ini menghadap tidak pas pada busi nomor 2 biasanya agak menceng tergantung geser giginya kemana bisa menceng melebihi busi ataupun sebelum busi jadi pastikan untuk pemasangan delko ini sudah benar-benar pas itu faktor kedua yang membuat si setelan delko mentok itu poin-poin yang harus kita perhatikan lalu poin apa lagi pertama itu untuk pakun delko lalu untuk pemasangan delko selanjutnya untuk rantai keteng karena untuk rantai keteng juga jika sudah mulai kendor itu juga akan berpengaruh kepada setelan delko jadi artinya sepasi putaran gear dan rantai itu ada sepasi yang mengakibatkan pasti si gear sudah berputar tetapi belum memutarkan rantai karena posisi rantai yang sudah agak kendor itu juga berpengaruh kepada si setelan delko seperti itu jadi tiga poin itu yang harus kita perhatikan seperti itu jadi jangan kita ngupak-ngupak yang lain tetapi faktor dasarnya kita belum mengetahui apakah sudah benar seperti itu jadi tiga poin itu yang harus kita perhatikan nah selanjutnya disini saya akan coba bagaimana caranya agar si setelan delko ini berada di posisi tengah untuk model platina ataupun delko platina disini kita bisa membuat ataupun menyeting ulang platinanya ya jika kita memang ingin posisi delko berada di tengah karena jika setelan platina ini terlalu rapat ini juga akan membuat si setelan delko mantok seperti ini kalau saya ukur tadi kan bahwa untuk duel pengapiannya ini di kisaran angka 55 derajat karena untuk standarnya itu di angka 52 derajat plus minus 8 derajat nah disini saya akan coba membuat si sudut duelnya ini lebih rendah lagi mungkin di kisaran 48 seperti itu jadi saya akan coba membuat lebih renggang lagi untuk setelan platinanya agar bisa mengejar setelan delko berada di tengah seperti itu nah saya akan coba setel dulu untuk platinanya saya akan coba renggangkan saya akan coba renggangkan untuk menurunkan sudut duelnya tetapi untuk menurunkan ini masih saya buat di toleransi standar artinya karena memang untuk kuil yang saya pasang ini masih standar saya akan coba setel dulu sebentar saya akan coba ambil kuncinya terlebih dahulu nah ini sudah saya posisikan untuk tonjolan astelko seperti ini dan saya perlihatkan bahwa untuk setelan platinanya ini memang sedikit rapat ya nah sedikit rapat seperti itu saya akan coba setel ulang akan saya coba buat lebih renggang untuk setelannya agar bisa memposisikan si delko berada di tengah seperti itu jadi untuk enaknya untuk mobil platinanya untuk setelan delko kita bisa kejar dengan menyetel platina berbeda dengan untuk delko cdi dia hanya kita harus memainkan pakum advancer nya agar bisa memposisikan si setelan ini ntar saya akan coba setel dulu ya oke saya akan coba setel ulang untuk platinanya kita coba kendorkan untuk bau platinanya nah saat kita mengendorkan kita tahan ya untuk pakum delko nya nah seperti ini agar piringan tidak mutar yang mengakibatkan takutnya si pakum delko menjadi bocor ya jadi untuk penyetelan kita posisikan si tonjolan ini benar-benar posisi tengah saya coba kendorkan untuk bau pengikat platinanya nah jika sudah kendorkan kita bisa menyisipkan alat ukur ataupun tidak mempunyai alat jika tidak mempunyai alat ukur kita bisa menggunakan peeling ataupun alat bantu lainnya ya kita coba ukur kita masukkan alat ukur ya oke enaknya kalau punya alat ukur kita tidak perlu menahan kalau sudah kita sisipkan seperti ini tinggal kita coba kencangkan lagi untuk platinanya oke satu lagi kita kencangkan juga oke pastikan dia benar-benar kencang agar tidak pendor ya nah disini untuk platinanya sudah saya setel ya artinya sudah saya buat renggang tidak rapat seperti tadi oke tidak fokus nah sudah terlihat ya sekarang jauh lebih renggang sekarang saya coba rapikan lagi untuk delko nya saya pasang ulang aduh saya pasang ulang lagi untuk rotornya rotor sudah kita pasang kita pasang dulu tutup delko nya juga oke kita pasang nantupun untuk kabel businya kita pasang sesuaikan piring order jangan sampai tertukar ya karena sebetulnya sangat sederhana tapi banyak kita yang keliru seperti itu untuk kabel businya disini sudah kita pasang pastikan alat yang kita gunakan ini sudah tidak ada yang menempel di mobil lagi terutama untuk yang memutar krek as karena terkadang kita suka lupa untuk memutar untuk melepas kuncinya lagi kita coba nyalakan lagi kita coba nyalakan lagi ya kita hidupkan oke mobil alhamdulillah hidup ternyata ya oke sekarang kita coba lihat sudut dua lagi ya karena tadi kalau pertama sebelum saya setel platina pertama kali hidup ini diangka 55 derajat nah sekarang kita kurang fokus disini ya sekarang hanya di kisaran angka 48 artinya dia sudah turun jauh ya yang tadinya 55 sekarang di angka 50 48 dan kalau saya perhatikan disini untuk ketaran mesin ini agak lebih getar ya karena kita coba ukur lagi untuk timming pengapian oke disini timming pengapian yang tadinya di angka 15 derajat dia mundur ya di kisaran angka 25 derajat karena untuk tanda titik puli itu sebelum 20 derajat ya yang artinya dia sudah mundur seperti itu sudah mundur dan ini belum saya ubah ya untuk setelan nilko ditandai dengan untuk suara kanal apa juga ini suaranya tidak rata ya blub 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 seperti itu yang menandakan memang untuk setelan pengapian tidak pas ya ini terlalu mundur seperti itu artinya terlalu jauh saya akan coba setelah lagi untuk ada lah koknya kita coba kendorkan oke kita coba kendorkan kita coba disini dulu oke disini suara mesin juga sudah berubah menjadi lebih halus kita coba cek pinding pengapiannya lagi oke disini sudah terbaca di kisaran 15 derajat maksudnya 10 oke belum belum pas sepertinya kita coba mundurkan sedikit saja oke oke disini sudah terbaca 15 derajat mungkin susah untuk melihatkan di kamera tetapi disini real yang saya lihat disini bukan mengada-ngada ataupun menebak-nebak tetapi memang kita menggunakan alat jadi sudah pasti hasil ukurnya bisa dibilang presisi seperti itu kita lihat disini untuk mesin menjadi lebih anteng setelah kita lakukan penyetelan derako ulang kita coba kencangkan dulu oke seperti ini nah sekarang untuk setelan derako sudah jauh berada di tengah bisa dilihat sekarang setelan derako sudah berada di tengah sudut duel sudah mundur di angka 48 derajat dan untuk timming pengapian ini sudah seperti awal sebelum kita merubah latina seperti itu tetapi untuk setelah saya ubah untuk setelan latina dibuat lebih renggang si setelan derako sekarang sudah berada di tengah seperti ini jadi seperti inilah saya mengatasi untuk setelan derako yang berada di mentok yang mentok ya jika ini mentoknya ke kiri ya jika mentoknya ke kanan artinya mentok sebelah ini bisa jadi itu platinanya terlalu renggang ataupun mungkin pemasangan derakonya yang kurang pas jadi kita cek saja satu persatu seperti langkah yang tadi saya kerjakan nah untuk penyetelan platina disarankan dia masih batas toleransi karena jika dia terlalu rapat ataupun terlalu renggang itu juga akan berakibat kepada kuil kita mungkin di lain kesempatan saya akan coba bahas efek masalah yang dibuatkan jika setelan platinanya terlalu rapat ataupun terlalu renggang tetapi di video kali ini saya sudah menjelaskan sedikit tentang penyebab serta bagaimana mengatasi setelan delakoy yang mentok seperti ini mungkin ini juga bisa menambah wawasan kita sesama pengguna kijang ataupun yang sedang belajar mengoprek kendaraannya agar kita bisa mengetahui penyebab serta mengatasi setelan platina ataupun pengapian yang tidak pas seperti ini alhamdulillah disini untuk suara mesin bisa dilihat untuk ketaran mesin halus tidak terlalu getar padahal disini hanya menggunakan RPM bentar saya ubah dulu nah ini kisaran 750 ya untuk RPM nya kameranya agak bisa kurang fokus nah hanya di kisaran 750 dan sudut dualnya di angka 48 seperti itu ya sebelum tadi kita ubah platina di angka 55 derajat sekarang sudah turun di 48 derajat tetapi itu masih batas toleransi karena plus minus sudut dual itu kisaran 8 derajat di 52 derajat seperti itu mungkin cukup seperti ini saja dulu ya proses mengalami permasalahan di lakoyang mentok kiri ataupun cara mengatasi serta faktor penyebab penyebabnya semoga videonya bermanfaat jangan lupa di like share komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati